Ketika Pak Patrialis, tadi kan secara tidak sengaja ketemu dengan Pak Patrialis, lalu kemudian ada komunikasi, jadilah ada booking fee kira-kira-kira, Pak ya. Ya, betul, Pak. Pak Patrialis pada waktu itu bercerita untuk kebutuhan apa rumah itu ada seperti itu, Pak? Enggak ada, Pak. Cuman Pak Patrialis mau invest saja. Mana? Mau invest saja, Pak. Mau invest. Invest. Mau invest saja kira-kira gitu ya. Waktu itu Pak Patrialis bilang buat invest saja. Baik. Saya kiri yang mulia. Ya, silakan yang lain. Berharap tidak ada pengulangan lagi ya. Ya, baik yang mudah. Pak Toswandi. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa pernah komunikasi per telepon dengan Pak Basuki, yang bercerita tentang orang MK tadi. Dan Anda menjawab, berasumsi bahwa yang dimaksud adalah Pak Patrialis akbar, karena Pak Basuki tidak kenal orang lain atau hakim lain selain Pak Patrialis akbar. Nah, pembicaraan itu saudara ingat tidak pada tanggal berapa? Tidak ingat, Pak. Kalau dalam BAP saudara ini pada tanggal 8 Angustus. Sementara Pak Basuki itu baru ketemu pertama kali dengan Pak Patrialis ini tanggal 4 tahun. Itu telah disebutkan oleh rekan saudara yang tadi itu. Nanti kami elaborasi dengan pertemuan selanjutnya. Nah, ketemunya saja baru tanggal 14 September. Artinya pada saat itu belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Nah, ini berdasarkan asumsi saudara atau memang betul-betul Pak Basuki? Sekali lagi saksi telah menerangkan demikian kami setelah mencatatnya dan teman saudara juga telah menanggap materi yang lain. Kemudian berkaitan dengan asumsi saudara tadi, bahwa pada saksi kan pernah sekali bertemu. Pada saat itu Pak Patrialis mengatakan kalau orang yang berperkara tidak boleh ketemu, tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa tas. Apakah dengan melihat pertemuan itu kemudian saudara saksi masih punya asumsi bahwa orang MK yang dimasuk adalah Pak Patrialis akbar? Masih Pak, sesuai dengan pembicaraan saya ini. Yang tadi itu, karena di luar pembicaraan saya petelepon, beliau memang pernah saya kenal gitu. Tapi kan kenyataannya, tadi kalau lihat tanggal tadi kan belum pernah ketemu, tapi kan beliau bisa saja bilang saya kenal gitu. Artinya beliau sendiri yang menyatakan? Beliau bilang kenal Pak Patrialis, tapi kan belum tentu beliau sudah ketemu Pak Patrialis begitu. Jadi asumsi... Itu kan pembicaraan seorang bisnesmen juga begitu Pak. Nah, makanya dari awal saya minta untuk memperhatikan. Baik, baik yang mudah. Kemudian saya berpindah ke saksi Rini. Ini mengenai biaya-biaya lagi, saya kira sudah ya. Rini sudah mau bikin iklan di sini, kalau main hari apa, main hari apa murah. Satu saja yang punya. Oke, silahkan. Saksi saya ingin menanyakan tentang sistem pencatatan nama dalam apa itu Merchan Pofi atau apa yang saya sudah sebutkan tadi. Pembayaran. Nah, itu yang dicatat namanya itu orang yang dipakai kartu pregifnya atau orang yang datang ke kasir atau seperti apa. Mau sekali lagi Pak tanyaannya? Saya misalkan begini, misalnya Pak Patrialis Akbar, Pak Kamal, kemudian beberapa teman lain makan bersama. Patungan lah, bayar bersama. Kemudian Pak Kamal sendiri yang datang ke kasir. Itu nama siapa yang tercatat di pembayaran? Sesuai datanya, Merchan Kopinya aja ada atas nama beliau, Pak. Ada nama beliau kan, kalau kita gesek kartu kredit pun ada kadang ada namanya. Ada nama yang pegang kartu kredit? Ya. Nah, kemudian kalau misalnya, bisa nggak sih di sana itu bayar kas, kemudian selain kartu kreditnya, kartu kredit itu? Bisa bayar kas. Bisa. Artinya kalau misalnya makan bareng, patungan gitu, itu yang tercatat yang kartu kreditnya digunakan saja? Ya. Dan sesuai data yang kwitansinya, Pak. Nilai nominal di resip dari Merchan Kopi plus kwitansi kan sama nilainya. Artinya yang dipakai cuma satu orang itu aja, nama-nama lain nggak terkabar di situ ya? Tidak ada. Oke. Oke, kemudian saya pindah ke seksi saya. Saya ingin menanyakan BAP Saudara. Dalam BAP Saudara, tanggal 22 Maret 2017, nomor 9. ditanyakan kepada Saudara tentang kegiatan Pak Patrialis ke Batam pada tanggal 22 September. Dalam dia-dia tersebut, Saudara menjawab bahwa hotel-no-hotel dibayar Kamaludin. Iya, Pak. Kemudian, golf dan makan di Palm String Club dibayar oleh Kamaludin juga. Iya. Nah, ini Saudara lihat sendiri atau bagaimana? Tidak, Pak. Karena yang permintaan itu dari Pak Kamaludin dan Pak Kamaludin sendiri yang berbicara sama saya masalah biaya, dia yang tanggung. Nah, jadi siapa yang kesana apa semuanya nggak tahu, Pak. Artinya yang Saudara maksud bayar di sini bukan sebenarnya-benarnya dia yang bayar atau seperti apa? Iya, karena saya hanya minta tolong untuk mesan. Nanti masalah biaya dia yang ngurusin. Oke, karena kebetulan saya pegang dokumen ini. Apakah Saudara tahu bahwa pada saat itu Pak Patrialis datang ke Batam itu karena ada kegiatan resmi dari Mahkamah Konstitusi? Nggak tahu, Pak. Cuma ada seminar katanya. Ada seminar? Iya. Nah, kebetulan di tangan saya ini ada rekapulasi perjalanan dinas pejabat negara yang pada nomor 33 itu disebutkan perjalanan ke Batam. Ini laporan resmi, dinas resmi dari Mahkamah Konstitusi. Artinya, Saudara tidak tahu ya bahwa pada saat itu semua perjalanan dibiayai oleh Mahkamah Konstitusi? Tidak tahu. Tidak seperti yang disampaikan oleh Saudara Kamal bahwa dibiayai oleh Kamal. Nah, yang disampaikan Pak Kamal itu untuk komosan. Saksi menerangkan apa yang dia tahu. Oh, baik. Antara jangan melakukan kontraria seperti itu. Baik, yang mulia. Saya pindah ke yang lain. Kemudian, saksi juga mengatakan bahwa hotel-no hotel juga dibayari oleh Kamal. Ya, karena Pak Kamal yang datang sendiri. Jadi maksudnya gini, Pak Kamal telpon saya, minta tolong pesankan hotel yang dekat sama hotelnya Pak Patralis. Karena Pak Patralis ada acara. Yang dekat waktu itu hotel-no hotel. Nah, pemesanannya atas nama Pak Kamal sendiri. Dan biayanya juga diubankan ke Pak Kamal. Saya hanya mesankan hotel. Oh, gitu. Pak Kamal bilang begitu. Tapi pada saat bayarnya ini, Saudara tidak lihat. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya pemesan, Pak. Ya, karena di sini juga ada biaya yang dibayarkan oleh menggunakan kartu perjit Yunas untuk hotel-no hotel itu. Kemudian juga untuk makan juga dibiayai oleh Yunas sesuai kartu tagihan. Baik, ada saatnya Anda mengumumkakan itu. Baik, yang mulia. Kemudian untuk Saudara juga mengatakan bahwa kegiatan golf di Palam Spring, golf itu juga dibiayai oleh Kamaludin. Apakah juga lihat sendiri? Begini, Pak. Yang Pak Kamal itu minta tolong saya pesankan masalah biaya beliau yang tangguh. Cuma itu. Oh, jadi? Saya tidak tahu selanjutnya seperti apa. Oh, artinya karena apa yang Saudara sampaikan di BAP ini kan ya seperti itu, Pak. Mengundang perspektif seolah-olah benaran. Baik. Yang, silakan. Masih ada pertanyaan lain. Baik, yang mulia. Jadi semuanya tidak lihat sendiri ya? Hanya... Pertanyaannya? Baik, yang mulia. Kemudian Pak Irwan Saksi pada saat Pada saat pertama kali ketemu Pak Bateraiis itu Saudara yang mendatangi Pak Bateraiis menawarkan apartemen atau Pak Bateraiis yang mendatangi? Terlalu berpulang sesuatu yang sebenarnya esensinya apa yang kita cari? Ada empat penanyaan menanyakan kepada saksi Awal pertemuan katanya pas lewat dia kebetulan sewas Dia awal-awari gitu seperti kita biasanya Oh, iya, iya, iya Percinta ini jangan diulang lagi Ya Tadi Saudara saksi mengatakan bahwa Ada tiga macam pembayaran Iya, Pak Ya Itu Harganya sama nggak? Kalau misalnya pakai hard cash Hard cash, kemudian KPA, bank, dan lain-lain Beda-beda, Pak Kalau hard cash dia lebih murah Disponnya lebih banyak Nomor dua, itu installment Tiga-tiga penampulan Itu dibawah hard cash harganya Yang ketiga, itu cara bayar KPA Itu yang lebih mahal Oke, jadi yang lebih murah hard cash itu ya Dari 3,4 miliar Menjadi turun 2,2 miliar itu Itu karena pembayaran hard cash atau seperti itu? Hard cash, Pak Hard cash? Dari harga price list Dispon jadi harga hard cash Dispon-dispon lagi Oke Karena kan kontak Pak Bu Lely yang Banyak ngobrol dengan Bapak Terus Bu Lely juga telpon direktur kita Direktur marketing Bu Evi Wong Akhirnya ya harganya 2,2 Oke Apakah pada saat itu Pak Pati Realis Menanyakan hard cash itu Karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan KPA? Ya Pak Karena memang secara umum Pasti orang yang sudah pernah beli Beberarti pasti tahu Harga hard cash itu sudah pasti harga lebih murah Oh gitu, oke Satu lagi untuk Pak Syed Selama di Batam Sepengetahuan sojaran Apakah Pak Pati Realis ini Pernah berbicara dengan orang lain tentang uji materi? Enggak tahu Enggak, enggak Enggak pernah ya? Enggak tahu Baik pada saat Kedatangan pertama Atau yang kedua Sama sekali enggak Sama sekali enggak tahu Baik Cukup yang muncul Baik Yang berikutnya Biasanya dari belakang munculin Nah itu Sebentar ya Yang punya Pak Kamaludin Sama-sama Oke Terima kasih Terima kasih yang mulia Saya mulai dari saksi Pak Pak Uswandi Ada satu hal Pak Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ini terkait pertemuan tanggal 30 di Royal Kenapa ini begitu penting? Karena dalam dakwaan ini disebut Pernyataan dari Pak Pati Realis Pada saat itu Apakah Bapak masih ingat Mendengar Pak Pati Realis itu mengatakan Kepada Pak Eh Pak Basuki Hariman Beruntung Pak Basuki Karena permohonan Judicial Review Itu dikabulkan Akan dikabulkan Saya tidak ingat itu Pak Karena Saya kan pendengar yang pasti Waktu itu Dan Kalau memang betul itu Agak aneh gitu Menurut saya Pak Baik Artinya wawasannya Karena baru kenal Kau sudah putus gitu Pak Baik Pak Artinya begini Pak Jadi selama Bapak bertemu Kan itu dalam pertemuan Bapak datang dulu Kemudian dengan Pak Basuki Pak Pati Realis Sedang bermain golf Kemudian sempat berkumpul Ketemu pada saat berkumpul itu Yang ingin saya tanyakan Kepada Bapak Ada gak pernyataan Dari Bapak Pati Realis Seperti itu Saya tidak Setahu saya tidak Tidak ada ya Pak Baik Pak Dengan Ibu Rini Saksi Ibu Rini Ini dalam BAP Saudara Jadi saksi itu ditunjukkan Dokumen Beberapa dokumen Salah satunya adalah Dua lembar Risep atau Kuitansi Royal Jakarta Golf Cuma yang ingin menjadi Pertanyaan saya adalah Ibu dalam hal ini Bisa menjelaskan Bahwa dokumen Yang Dokumen itu menunjukkan Bahwa Saudara Pati Realis Akbar Bermain golf Di Royal Jakarta Golf Club Pada tanggal 30 September Bersama dengan Kamal Dan Gosali Dimana pembayaran Dikalkan oleh Kamaludin Apakah dalam Risep itu disebutkan Nama-nama tersebut Sehingga Ibu bisa Menyimpulkan Diketahui Pak Pati Realis Sedang bermain Dengan beliau-beliau Tiga atau empat Nama Pak Tiga atau empat Nama yang ada Tiga atau empat Nama saya lupa Kemudian Apakah dalam Setiap Pak Pati Realis Bermain golf Di sana Sebengetahuan Ibu Apakah selalu Dikamani oleh Pak Kamaludin Dengan Seperti yang Ibu sebutkan Tadi Tergantung Beda-beda Tapi Sepengetahuan Dari data yang saya terima Kurang lebih Dengan Bapak Kamaludin Sepuluh kali Atau Sembilan kali Dengan Pak Kamaludin Sepuluh kali Atau sembilan kali Saya lupa Dengan Pak Basuki Ada nama Pak Basuki Hariman di sini Beliau tidak Main gol Tapi Ibu tahu Ada Pak Basuki Hariman di situ Untuk Pembayarannya Yang saya tahu Berdasarkan resip Dari merchant kopinya Atas nama beliau Pak Atas nama Pak Basuki Hariman Oh baik Hanya berdasarkan Ibu Hanya berdasarkan itu ya Ibu ya Ibu melihat Ya kemudian Apakah sebelum tahun 2016 Mohon maaf Sebelumnya Ibu bekerja di Royal Go Sejak tahun kapan 2011 2011 Sampai 2009-2011 Mungkin ya Pak Saya lupa 2009-2011 Apakah dalam Tahun-tahun tersebut Apakah terdakwa Pak Patrialis Memang sudah terdakwa Sebagai member di sana Untuk member tidak Cuma beliau kan Sering main Waktu itu Saya tahunya beliau Dari PT Bukit Bukit Asam Yang main Bukit Asam Beliau sebagai komisaris Dari Bukit Asam Di 2012-2013 Ya Pak Baik Artinya Suatu kegiatan Sejak tahun Ibu Sudah mulai bekerja di sana Pak Patrialis Memang Biasa bermain golf Di sana ya Bukan hanya khusus Tahun 2016 saja ya Iya Pak Baik Kemudian Terakhir Pak Irwan Apartemen yang Saudara tawarkan Kepada Pak Patrialis Apakah ada diskon ya Pak Apakah ada diskon Atas harga Apartemen yang ditawarkan Kepada Pak Patrialis Iya Pak Berapa diskonnya Pak Diskonnya Dari 3,4 Sampai 2,2 itu Pak Dari 3,4 Menjadi 2,2 Ya Menarik ya Pak Sudah terbaik Pak Cukup Pak Cukup Pak Cukup yang mulia Ada lagi Ini bukan hanya diskon lagi ya Berita mau beli juga ya Baik Baik Terima kasih yang mulia Saya mau mulai dengan Pak Kuswandi Apakah pernah tahu Ada judicial review Sebelum judicial review Yang kemudian jadi masalah ini Tentang peternakan Maksudnya Ini pernah ada judicial review Sebelum Berapa tahun yang lalu Pak Ya betul Ya dan Dan memang Dikabulkan country base kan Dikabulkan country base Oke Sekarang kan terkait dengan Yang judicial review Yang akhirnya Sudah diputuskan juga Pada bulan Februari yang lalu Itu kan keputusannya adalah Zona base Tapi dengan syarat yang diperketat Ya Putusan MK nya Pertanyaan saya Kita tanyakan saja dulu Kepada saksi Apakah yang produk putusan yang Terbaru ini saudara tahu Saya Secara pribadi Tidak membaca Cuman saya tahu Permohonan tidak dikabulkan Begitu saja Permohonan tidak dikabulkan Nah pertanyaan saya Saya Adalah Apakah Keputusan itu Menguntungkan Buat saudara Sebagai saksi selaku Importir Atau seperti apa Keputusan yang terbaru Yang terbaru Ya Saya sudah pernah mengutarakan Bisidang Kami Importir Tinggal menyesuaikan saja Pak Apapun keputusannya Oke Saya Maksud saya Dibandingkan dengan Putusan yang sebelumnya Yang country base Ya Karena yang sebelumnya Country base Kalau yang Terakhir ini kan Ditolak Dan itu zona base Itu Menguntungkan yang mana Buat saudara Selaku importir Rasional Pertanyaannya Ini saksi Dijawab Kayaknya sudah Dijawab Pak Ini kan Sifatnya spekulatif Pak Jadinya Menguntungkan yang mana itu Bisnis itu kan Bisa untung Bisa ruki Pak Tergantung supply demand Maksud saya begini Umpamanya sekarang Pak Ini India Boleh masuk Sekarang Di Import hanya oleh bulan Tapi ada Kawan-kawan Bicara dengan Menteri perdagangan Kalau bisa Semua importer Boleh import Cuman Saya sarankan India itu Produksinya besar sekali Indonesia Konsumsi Per kapita Hanya 2 kilo Sehingga Begini Yang bisa ruki Pak Tadi kan pertimbangannya Ada terkait penyakit PMK itu Menurut saudara Yang menguntungkan Dari sisi Kepentingan nasional Kaitannya dengan penyakit Mana yang menguntungkan Country base Atau zona base Kalau Bapak bicara Pertanak Asosiasi petanak Yang berperkara Tentu Harus Country base Jadi Maksimum Sekuritas Tapi kami Importer Kami ini sering Berseberangan Dengan pertanak lokal Pak Baik kita bisa Memahami Kedudukan saksi ya Takutnya dia Ngomong tanya begini Nanti dia diapain Pertanyaan lain Lepas 1